Lu jadi artis tuh cita-cita bukan sih? Jadi artis tuh gak sengaja sih sebenernya Gua gak ada cita-cita mau jadi artis Cita-cita gua jadi dokter cuy Sampai sekarang gak kesampaian ya Dan gak mungkin kesampaian lagi Karena umur udah lewat juga Terus yaudah, cita-cita gua sekarang yaudah Menjadi orang yang bermanfaat bagi sekeliling aja Udah selesai Beneran Semakin tua kita, semakin Semakin tua, gak sih, semakin dewasa Gak semakin dewasa juga sih, pokoknya semakin hari Gua merasa, bagi diri gua ya Gua ngomong untuk teman-teman yang lain Gua semakin hari, semakin merasa, cita-cita gua yaudah Sekarang menjadi pribadi yang berguna Bagi orang lain Yang penting gua do my best gitu Dan menyerahkan sisanya Menyerahkan sisanya itu Kepada Tuhan, yang penting gua udah Berlaku dengan baik Dan iya, dan gua udah Dan gua, ya cita-cita gua Berapa berguna aja sih bagi sekeliling Udah itu doang, yang penting kan kita udah Berusaha, berdoa ya Ihtiar Yaudah lah, udah gak usah mulut-mulut Emangnya kenapa, Du? Emangnya kenapa? Emang lu ngerasa kayak karir di dunia entertainment tuh harus gua maintain gitu ya? Enggak juga Karena gua melihat bahwa Kalau memang itu adalah cita-cita lu Kenapa gak lu push gitu loh Tapi karena ternyata itu bukan cita-cita lu Yaudah gitu loh Maksud gua kan memberitahukan kepada orang bahwa Tidak mungkin di dunia ini Bahwa kalo lu mau terus berusaha Ya kan, berdoa, istiar lu bener Insya Allah tuh, apa namanya, tercapai Karena kan, setiap orang itu akan diuji Untuk mencapai cita-citanya Nah itu maksud gua seperti itu Iya, bisa juga Tapi karena itu bukan cita-cita lu Lu yang memilih jalan lu sendiri kan Dalangan ini gua ngerasa gua gak Gue gak muluk-muluk sih untuk hidup ya Yaudah bersyukur aja gitu Udah gak mau yang muluk-muluk Ya punya target, wajar lah punya target gitu Cuman ya udah gak muluk-muluk gitu Mungkin di luar sana temen-temen Ada yang punya target gua di umur segini harus jadi begini Karir gua di umur segini harus begini gitu Gua gak Jalanin aja sebaik mungkin gitu Yang terbaik kita kasih untuk orang Sisanya rejeki kayak gitu-gitu Kan udah ada yang ngatur Sisanya bonus, kalo bagi gua sisanya bonus Gua udah mikir kesitu sih Makanya gua udah sekarang yaudahlah Nothing tulus kayak gitu Ya benar, nothing tulus Karena lebih baik kita itu nothing tulus Daripada kita harus menjatuhkan orang Ya bisa juga Karena dunia kerja kan seperti itu kan Sikut sana, sikut sini Iya Makanya gua untuk menghalikan itu ya Gua berbisnis, gua buat podcast Ya gua gak mau lah maksudnya terjerumus Dalam dunia-dunia kerja yang aneh-aneh gitu loh Iya Ya udah gua sih sekarang nothing tulus aja gitu Walaupun keliatannya begitu-begitu aja Tapi kan sebenernya gua udah merasa cukup Udah sih Lu berbisnis juga kan? Berbisnis iya sih Kadang-kadang berbisnis Tapi sekarang udah lagi vakum Terus Sabi Project vakum lagi? Sabi Project lagi mau bikin ini Lagi mau bikin baru lagi kayaknya Apa? Desain baru Tetep ini Tetep top back tapi desain baru Desain baru Gak ada itu rencana lain? Belom du, belum pikiran gua mau bikin apa Mungkin karena lu sibuk kerja jadi Bisa jadi mungkin karena gua sibuk kerja Terus Pikiran lu masih terbentur? Ya sama gua kayak pingin yaudahlah gitu Yang gua dapetin di dunia kerja Di kerja juga udah lumayan gitu kan Ya sekali-sekali aja sih Tapi gua masih main game online yang menghasilkan gitu Oh lu jual-jualan itu ya? Iya, gua jualan game Jualan game, iya Gak apa-apa sih itu Eh, gua inget deh Lu pernah buat podcast juga kan? Ya gua pernah buat podcast buat iseng-iseng waktu itu Karena gua berapa tahun ya Kitar 2 tahun yang lalu Gua kayak pingin Gua kayak ngelempar pertanyaan gitu di Instagram waktu itu Eh mau bikin, eh gua bikin podcast bisa kali ya? Sebenarnya bikin doang, bikin doang gitu Yaudah akhirnya gua bikin Berapa episode ya? Jalan lima episode ya kalau gak salah Abis itu gua gak bikin-bikin lagi karena bingung Naruh sumbernya siapa aja Sebenarnya gak perlu bingung sih Karena gua inget banget lu pernah mau wawancarin gua lu Iya bener Karena gua wawancarin lu ya kan? Karena bagi gua naruh sumber itu gak terlalu pusing sih Di sekitar kita pun Bisa Bisa, karena banyak cerita menarik kok Cerita itu tergantung orang yang mendengarkan Masing-masing orang kan? Ini jelek, ini bagus tergantung orang masing-masing Iya, cuman waktu itu ya udahlah Terakhir gua bikin podcast tuh Waktu gua jalan-jalan ke Sate Maranggi Sama Dika, sama Arief Terakhir podcast gua Karena temen-temen kita sendiri tuh banyak cerita menarik Bener Ini ceritanya banyak menarik loh Bener Ini mungkin untuk Mas Bewok yang mendengarkan ini Saya ingin sekali collab dengan anda Karena cerita anda menarik Waktu di SMA kelas 1 Iya kan? Yang dia dipukulin ya? Lalu Mas Bewok mendengarkan Siap collab dengan saya Oh iya lu SMA juga ngomongin SMA nih Lu sempet main band juga kan? Iya gua ngeband Lu waktu itu jadi drummer kan? Jadi drummer Ya kan waktu itu mau ngeband pake mobil lu Oh iya Ke depok Oh iya Bener 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 Lu kenapa bisa ini? Lu kan seorang Lu kan dari kecil bisa nyanyi Iya kan? Kenapa lu malah milih jadi drummer? Kenapa tidak jadi vokalist? Karena gua ga bisa scream du Enggak, lu tau kan? Karena lu kalah pamor sama raja emas itu kan? Oh iya bener, itu bisa jadi sih Makan dan lu malah? Iya sama gua ga bisa scream du Lu ga bisa scream? Iya kan waktu itu kan bandnya band metal kan? Iya band metal Makanya waktu itu gua Yaudah lah gua main drama aja Bukan dan lu takut kalah pamor kan sama raja emas itu? Iya sama itu juga sih Oh itu juga ya? Dia lebih ganteng soalnya Oke terakhir ya Hikmah yang lu dapat Dari perjalanan hidup lu sampai sekarang? Hikmahnya? Hikmahnya adalah Terus bersyukur Terus berdoa Terus berusaha dengan baik Karena rezeki itu udah ada yang ngatur Terus kalo misalnya Kita menghadapi sesuatu hal nih Yang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu Kita berusaha lagi Kalo ga bisa juga Ya shifting mau ga mau gitu Kalo misalnya kita terus-terusan disitu Ya kita mati juga lama-lama du Kayak misalnya Misalnya gua emang memaksa Kediri untuk tetap Akses di dunia entertainment Gua pokoknya maunya Shooting lagi, shooting lagi gitu Dan gua ga berpikiran untuk Shifting Ternyata ada dunia kerja yang mengasihkan Di agency seru di startup seru gitu Walaupun pendapatannya ga segede di dunia entertainment pasti Maksud lu adalah Allah punya rencana lain dalam hidup lu Bener banget gitu Bener banget Kalo misalnya gua tetep kekeh gitu Di dunia entertainment Sampai sekarang gua misalnya ikut casting lagi Casting lagi Casting Terus Tapi ga dapet-dapet gitu kan Ya gua perlu hidup dari mana Tapi bukannya Setiap usaha itu dibayar sama Allah ya? Iya cuman Ada apa ya Sebagai manusia juga perlu ikhtiar Dan perlu berpikir jernihlandu Kalo misalnya kita udah ga bisa di satu lubang nih Gimana caranya kita kelopan lain lah Makanya gua ga mau Terlalu muluk-muluk lah gitu Untuk Menggapai sesuatu Harapan kedepan lu? Harapan kedepan gua Gua pengen punya Creative agency sih Gua pengen punya creative agency ya Mudah-mudahan 3 tahun lagi lah kali ya Atau Kalo misalnya lebih cepet lebih baik Itu isinya apa? Creative agency? Mengumpulkan orang-orang berbakat gitu? Engga Creative agency Creative agency itu apa ya? Digital agency gitu lah Kalo misalnya lu Mungkin temen-temen yang denger Tau digital agency Digital agency itu adalah Kayak biro iklan gitu loh modelnya Hmm.. yang kayak lu buat di Youtube itu? Hah? Yang lu buat di Youtube itu? Ya sebenernya Bisa juga Itu juga bisa kayak gitu Intinya creative agency Creative agency tuh Kayak lu mau bikin kayak brand Punya campaign Biasanya campaignnya itu Idenya itu dari creative agency Atau engga Punya creative lab gitu lah Kayak gojek Lu tau gojek creative lab ga? Creative lab tuh juga bagus sih Ya modelnya kayak creative agency Kalo temen-temen tau makna kreatif Lu tau makna kreatif ga? Engga Gua kan ga berkecimpung disitu Oh iya Ya tapi kan siapa tau Lu tau tentang mereka gitu Gua ga berkecimpung disitu masanya Ya pokoknya kayak gitu lah Apa punya bisnis Hal-hal kreatif gitu Kayak ngurusin campaign orang Ngurusin campaign kan berarti Kayak ngurusin sosmed Ngurusin digital kreatifnya mereka Kampanye hitam ngurusin ga kampanye hitam? Black campaign Oh iya? Engga sih gua ga mau ngurusin black campaign Gua ga mau black campaign Buzzer? Ya buzzer boleh lah Tapi buzzer yang baik-baik ya Gak mau yang buruk-buruk Kenapa Du? Lu mau ini Bikin ini Agency buat Ngadain black campaign? Engga lah Gua lebih tertarik ke Dinia bisnis Emang gua tertarik sama ini Berbagi cerita Gua tertarik ke itu sih Iya Karena bagi gua Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain Iya bener lah Yang bermanfaat gitu Gak usah muluk-muluk sih Kayak bagi diri gua ya Gak usah muluk Kalo temen-temen mau muluk-muluk gitu Punya target ya mau gua gitu Iya Tapi bagi gua Target tujuan itu penting Cuman balik lagi Kadang itu Apa yang kita harapkan Tidak pernah sesuai dengan apa yang kita inginkan Nah itu dia Bener Jadi nothing tulus aja udah Ya bener nothing tulus Tapi kita ya Do my best Untuk kerja yang itu Intinya setiap kegagalan-kegagalan yang kita terima Pasti ada hikmah Iya bener Jangan pernah menyerah terus berusaha Iya Terima kasih Wahid Sabila Oh iya Sebelum penutupan nih Mungkin ada beberapa pertanyaan Nama Wahid Sabila Kenapa dipanggilnya Roji Kenapa ya Karena itu siapa sih dulu yang manggil awalnya Roji Jadi bokap gua kan jenggotan tuh Iya kan Oh iya Bukan jenggotan kan Nah waktu itu ada anak SMA Teman gua di apa Teman kita juga Orang Andara bukan? Iya deh kayaknya orang Andara Orang Andara Iya Terus? Sekarang bukan di Andara kan Oh DDN Terus? Ke rumah gua terus dia bilang Eh bokapnya si Abi kan jenggotan gitu Kayak Amroji Yaudah akhirnya keterusan sama sekarang Oh begitu ceritanya Padahal Bang Solly sekarang Jenggotan ya Oh Bang Solly Iya Bang Solly juga jenggotan Jenggotan Kayaknya mungkin berarah ke hijrah kayaknya Terinfluen Kemarin sih gua tanya Katanya terinfluen sama bokap gua Oh begitu Oh lu sempet kesana kemarin Iya Kan gua tanya Eh Bang lu jenggotan juga gitu Iya gua terinfluen sama bokap lu Mantap juga bokap gua Oke sekian Dan terima kasih Terima kasih untuk Wahid Sabila Sukses selalu Terima kasih juga untuk Pandu Sukses Selalu Semoga teman-teman yang mendengarkan Termotivasi Dan cerita ini Semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman Terima kasih